Nah ini guys, waktunya kalau dingin banget, bisa. Terima kasih telah menonton! Tepatnya di faculty of IPC. Kita bertiga semuanya, linjur. Aku initially dari kimia. Kita berdua dari akutansi. Tapi kita bertiga belajarnya geografi di sini. Kita ada dua course. Ada dua minor? Ya, ada dua course. Yang pertama Geographical Information System. Dan yang kedua Earth Observation. Gimana kalau saat bisa? Ini kita barusan ujian. Barusan selesai semua mata kuliah. Ini ujian terakhir kita. Tapi masih ada group project. Sampai bulan Februari. Jadi kalau di Belanda, terutama di Universitas Okuente, minor kita ini tiga bulan awal satu modul, tiga bulan berikutnya satu modul. Mungkin masih ceritain gak mbak awalnya? Kenapa bisa dapat geografi? Sebenarnya aku gak milih. Kita bertiga ini dipilih. Mata kuliah yang beda-beda. Aku juga satunya milih. I don't remember. Tapi yang pasti bukan yang aku pilih sekarang. Cuma ternyata karena ada satu dua hal yang terjadi. Kayak misalnya satu kelas itu udah lebih dari 75 orang. Kelasnya perlu. Akhirnya kita semua dipindah ke satu kelas yang sama. Yaitu GIS dan juga Earth Observation. Jadi minor kalau di Universitas Okuente itu juga rebut-rebutan sistemnya. Jadi kebetulan mungkin kita dapatnya kelas yang masih bisa kita masukin. Jadi akhirnya kita kepilihnya di EO dan GIS. Jadi sebenarnya kita tuh gak milih mata kuliah ini. Tapi we don't have choices kayak gitu. Nah, so far struggle banget sih ya pasti. Apalagi challenging banget. Sangat berbeda bidangnya dari ekonomi ya. Mungkin dari science, kimia gitu ke geografi emang jauh banget. Tapi by the time kita belajar. Bareng-bareng kita start dari awal. Dari teori yang dasar. Terus juga kita dibantu banget sama temen-temen di sini. Yang pertama emang majoring di geografi. Dan ya untungnya masih bisa survive. Bisa survive untuk matul pertama. Tapi untuk matul kedua. Let's see lah. Let's see lagi. Let's not talk about that. Dan ini untungnya. Jadi kita sekarang tuh biasanya kalo belajar. Kita mostly bareng-bareng di globe gitu. Jadi kayak kita berjalan tugas bareng. Terus kayak gitu. Tapi juga kadang kita ngerjalan assignment sendiri-sendiri gitu. Ada final project, ada group project. Ada juga individual assignment gitu. Atau misalnya kalo misalnya ada individual assignment. Kita juga kadang mati dapet tutorial dari temen-temen. Jadi kita cukup terbantu. Untuk kita yang lintas jurusan ini. Ada yang sama bikin Youtube. Kalau begitu. Apa ya? Ya. Who ya? All I. Tentang. Ia-i. Hmm. Ia-i. 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 Ia-an. Karena, pasti kalian sudah dengar seberapa padatnya sih di USM on GIS, tapi di luar dari pembelajaran di kelas pun, kita juga memenuhi aktivitas kita di sini dengan aktivitas lain. Contohnya, kita juga belajar bahasa benanda, ada Dutch classes, terus. Jadi, aku sendiri ikut tambahan kelas, kelas utamanya yang GIS dan Earth Observation, tapi aku juga ikut tambahan kelas, yaitu Dutch class. Untuk ikut kelas ini, kudu bayar 25 euro. Cuman, kalau misalnya aku bisa menyelesaikan kelas ini dengan baik, dan aku bakal dapat sangat tingkat asal. Untuk lanjut ke level selanjutnya, itu A2. Dan di situ bisa ketemu sama teman-teman international lainnya yang juga belajar Dutch class. Selain itu, di luar aktivitas belajar Dutch class, aku juga sering hidup. Kayak gitu, olahraga. Kayak misalnya balu dering. Balu dering itu istilahnya kayak rock climbing. Ya, rock climbing, belajar tebing. Tapi, yang tanpa ada tali, jadi kita tetap ngaman. Ya, jadi di UT ini ada sports bedroom yang itu lengkap banget. Ada yang bisa badminton, terus kita bisa main bola juga, basket, berenang. Banyak banget, pokoknya lengkap banget. Cuman, bukan di ITC faculty, tapi di main campus. Oh iya, buat yang belum tau, ITC faculty itu letaknya lumayan jauh dari main campus-nya. Ini bersedih yang rendah, sekitar 4-5 kilo. Jadi, kalo kita mau kesana, otomatis kita harus goes dulu atau naik bis. Dan itu mostly sekitar 15 menitan. Kalo naik sepeda, kalo naik bis mungkin bisa lebih cepat. Kalo aku pribadi, mungkin waktu ke UT-nya tuh kalo kita mau ikut kegiatan community gitu. Kalo misalnya aku pribadi, waktu mau ikut ke UT-nya The Banking Society. Itu biasanya di Bastille, itu juga di kampus utama, di main campus. Aku juga pernah ikut renang sekali. Dan itu kayak beda banget antara orang-orang Indonesia yang renang sama orang Belanda. Mereka cepet banget kalo renang. Dan telep banget kalo renangnya. Jadi cukup shock juga awalnya. Dan mereka tuh biasanya renangnya tuh malem-malem. Jadi tuh kayak ada indoor sleeping pool gitu. Jadi ya, cukup seru. Cukup seru dong. Jadi walaupun cuacanya di sini dingin. Itu tetep ga menghalangin kita buat hidup sehat sih. Kita tetep olahraga di sini. Terus, kadang kalo misalnya cuacanya cerah kita bisa lari jogging di luar. Nah ini guys, waktunya kalo dingin banget bisa keliatan asapnya kan? Walaupun ada matahari, tapi kayak ga berasa. Tepat aja kan? Bener banget. Jadi sekian dulu tournya. Buku Rapa dan kita juga udah cerita surah lebih banyak tentang kegiatan kita di sini. Sekian dari kita. Thank you udah nonton. Dadah! Bye-bye! Do doi! Semangat jadi Om Armin Isma 2022! Takzin!